Pembangunan TPS TPS yang berdampak hujan itu Tadi malam hujan besar sekali, besar sekali hujan Jam 3 pagi sampai jam 4 hujan besar sekali Saya mendapat laporan pagi hari ini di beberapa titik TPS mengalami genangan air Nanti setelah dari sini saya akan tinjau tempatnya Soal bagaimana perlakuan terhadap TPS itu, itu kewenangan KPU dan Bawaslu Kami hanya memfasilitasi saja, misalnya harus pindah ke gedung Misalnya harus disedot airnya, misalnya harus ada pergeseran, mejanya kurang dan sebagainya Kami fasilitasi fisiknya saja, tetapi keputusannya itu saya sesudahkan kewenangannya di KPU atau Bawaslu Saya berharap semua masyarakat yang sudah terdaftar di dalam Daftar pemilih tetap di Tangerang Selatan ini bisa menggunakan hak pilihnya hari ini sampai jam 1 Sampai jam 1 siang Dan prosentasinya saya berharap bisa di atas 85% Syukur bisa 90% seperti tahun 2020 yang lalu Ini yang saya harapkan Dan saya yakin partisipasi masyarakat begitu tinggi untuk hadir di tempat-tempat pemungutan suara Ya